Intro Assalamualaikum Wr Wb Oke guys, balik lagi bersama saya di FA Channel Kali ini kita akan memvideokan salah satu tutorial saya Yaitu Menservice televisi LED Dengan merek posiba Dengan keluhan Tidak bisa tangkap siaran televisi Tapi sebelumnya Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe Di channel ini Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Saya ingatkan lagi untuk klik like, subscribe, dan komen ya Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya Mongo Oke guys Di video kali ini Kita akan mencoba Melakukan service Terhadap televisi LED Toshiba Dengan kerusakan Tidak nangkap siaran televisi Alias blank biru Televisi ini Dengan model 19HV Model 19HV 15E Gimana caranya saya Melakukan service Kita lanjut ke Videonya ya guys Saya buka dulu covernya Oke guys Kita langsung melakukan pembongkaran di Televisi Toshiba ini Dengan keluhan Tidak nangkap siaran Kita langsung pembongkaran saja ya guys ya Tidak nangkap siaran selamat menikmati selamat menikmati yang pertama PCB regulator atau power supply dan yang kedua adalah motherboard dari televisi tersebut yang pada kali ini televisinya Toshiba 19HV kalau kerusakan seperti ini biasanya terjadi pada tuner blok tuner mana itu blok tuner ya itu yang ini tuner ini harus kita ganti dengan yang baru guys kita coba cek tunernya serinya apa ya guys tunernya serinya DT0S40CV L051A itu yang akan kita ganti guys mari kita lakukan pelepasan terhadap komponen tersebut oke guys sekarang saya mau melepas tuner ini dan mengganti dengan yang baru dan kebetulan saya ada stock tuner agak lumayan banyak jadi kalau teman-teman mau service televisi Toshiba dengan model 19HV atau 24HV saya punya stock tuner lumayan banyak jadi bisa di order oke guys saya lepas dulu ya guys oke guys ini adalah tuner yang tadi kita lepas dan sudah saya pasang dan saya akan mencobanya langsung ya guys gimana jadinya setelah kita melakukan pergantian terhadap spare part TV tersebut kita langsung masukkan antena dan menangkapkan power televisinya oke guys televisinya sudah kembali normal sudah menangkap siaran tapi sebelumnya kita mesti scan ulang dulu guys untuk menangkap siarannya bagaimana kabar semuanya oke guys terima kasih bukan cuma untuk memudikan bis kita oke teman-teman itu tadi itu tadi bagaimana cara servis layar televisi LED yang dengan perusahaan tidak nangkap siaran semoga sini deh lagi pengen tutorial sini semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen terima kasih udah, udah, udah ya udah, udah, udah